Namun demikian, tiap tahun populasi penyuh hijau dikabarkan terus menurun. Tiap penyebabnya beragam, mulai dari penangkapan secara sengaja hingga terperangkap dalam jaring pelayan. Malam bertabur bintang ke Jorah, menaungi dunia sorong. Dan disinilah saya, memulai penjelajahan yang tak bisa dibilang mudah. Semuanya demi bertemu muka dengan salah satu makhluk langka bertubuh raksasa. Perjalanannya gelap-gelapan, karena memang si penyubu lembing itu agar sedikit peka terhadap cahaya. Ya, penyubu lembing. Ingin tahu kan, seperti apa sih bentuknya? Apa betul bentuknya seperti buah lembing? Dari lebukan pasir yang besar ini. Apa betul ya, bisa betul ya Pak? Apa dan apa yang terjadi? Ini kata-kata saya lihat ini, cangkang telur ya? Iya, ini salah satu sarang penyubu hijau yang dirusak semangat pada atur. Protektornya yang rusak ini babi. Babi ya? Iya. Sayang, ternyata sarang yang setemui ini bukan milik si penyubu lembing, melainkan penyubu lembing selain. Yang ini penyubu hijau. Dia nampaknya baru aja naik dari pantai. Dan dia belum bertelur karena baru kasus pembuatan sarannya untuk bertelur. Nampaknya sedangnya apa, mengumpulkan tenaga untuk sedikit demi sedikit menggali timburan pasir ini. Penyubu hijau termasuk jenis penyubu yang mudah ditemui. Maklum saja karena memang jenis penyuh ini lebih banyak dibandingkan jenis penyuh lainnya. Namun demikian, tiap tahun populasi penyuh hijau dikabarkan terus menurun. Ya, penyebabnya beragam. Mulai dari penangkapan secara sengaja hingga terperangkap dalam jaring nelayan. Oke, cukup sudah tentang sepenyuh hijau. Sekarang kita kembali ya ke tujuan semula, yaitu mencari sepenyuh belimbing. Tadi perjalanannya kan cukup jauh nih. Kita memutuskan untuk istirahat dulu. Lalu cumpukan batu-batunya persis kayak springboard. Atasnya bintang-bintang ini lebih kayak lampu-lampu kecil. Peneman tidur. Tenaga sudah kembali terisi. Saatnya melanjutkan pencarian. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Oh my God. Akhirnya, saya bisa katakan juga dengan penyuh belimbing atau penyuh paling besar ini. Yang ini saya berkirakan beratnya sekitar 400-an kilogram. Penyuh belimbing atau yang disebut juga dengan leader bag ini bisa dikatakan sebagai hewan reptil terbesar. Bagaimana enggak? Panjang tubuhnya aja bisa mencapai 2 meter. Sedangkan bobotnya mampu mencapai 900 kilogram. Itu sama saja dengan berat badak Sumatera Dewasa. Terima kasih.